Bupati Kediri Hanim Dito Himawan Pramana mengajak setiap organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kediri untuk bergotong royong memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam penanganan bencana. Terkait bencana tanah longsor di Dusun Besuki Desa Jugo, Kecamatan Mojo pada Kamis 23 Juni 2022, Mas Dito meminta jajarannya ikut membantu sesuai dengan tupoksi yang ada dilakukan oleh instansi masing-masing. Menindaklanjuki hal itu, sebagaimana yang dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, langsung terjun menyalurkan bantuan kepada warga terdampak bencana tanah longsor. Bantuan diberikan kepada keluarga selamat 50 tahun di Dusun Besuki RT3 RW1 Desa Jugo, Kecamatan Mojo, yang rumahnya hancur diterjang material longsor. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Sujud Winarko menyampaikan, berdasarkan informasi dari guru-guru yang ada di daerah dalam keluarga selamat, rumahnya terdampak longsor itu terdapat anak yang masih usia sekolah taman kanak-kanak atau TK. Bantuan ini diakui sebagai bentuk spontanitas rasa kemanusiaan bersama keluarga besar Dinas Pendidikan. Sujud mengaku telah memberikan informasi kepada guru-guru Satuan Pendidikan TK maupun SD atas bencana itu, dan diharapkan dapat memantik kepedulian para pendidik. Sujud mengaku bersyukur dalam kejadian itu tidak sampai jatuh korban, termasuk anggota keluarga selamat yang masih usia sekolah. Pihaknya berharap bantuan yang diberikan dapat sedikit membantu meringankan beban keluarga selamat. Sementara itu, pemilik rumah selamat ketika ditemui mengaku saat kejadian rumah dalam kondisi kosong, sehingga seluruh keluarganya berhasil selamat. Pihaknya mengaku berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan pemerintah kepada keluarganya. Hari ini tadi saya perintahkan ke teman-teman lingkup pendidikan, guru TK SD, saya minta ukur simpati di sana, mungkin hari ini besok banyak teman-teman dari keluarga pendidik yang akan ke sana. Jadi merasa dia tidak sendiri, sehingga merasa dia tersupport. Itu kami lakukan di mana saja dinas pendidikan mengambil bagian meringankan beban keluarga Kabupaten Kediri. Ini adalah petunjuk dari mas Bupati, yang mana kita jangan ekosentris dalam tugas, namun kita pelayan pemerintah Kabupaten Kediri untuk melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Itu yang kita tanamkan kepada rekan-rekan sekali. Terima kasih telah menonton!